Intro Sejumlah pengusaha rental mobil di Yogyakarta memasukkan Kabupaten Pati, Jawa Tengah ke dalam daftar hitam atau blacklist. Hal ini tak lepas dari peristiwa tewasnya bos rental mobil dan dugaan banyaknya kendaraan hasil curian di Sukolilo, Pati. Seorang pengusaha rental mobil di Yogyakarta, FSP, menyebut dirinya sudah memblacklist penyewa berKTP Pati sejak 2020. Hal ini berawal dari pengalaman buruk rekannya sesama pengusaha rental yang mobilnya tak kembali usai disewakan ke warga Pati. FSP sendiri pernah mengalami kejadian serupa di awal membuka usaha rental. Mobil yang ia sewakan justru digadaikan oleh Oknum tidak bertanggung jawab di Magetan, Jawa Timur. Oleh karena itu, FSP juga memasukkan Magetan, Pati, hingga Lampung ke daftar hitam. Pemilik rental lain di Yogyakarta, Inisial D mengatakan bahwa ada beberapa zona merah bagi pengusaha rental mobil. Selain Pati, ada banyak daerah lain yang perlu diwaspadai. D saat ini juga mempertimbangkan untuk memblacklist penyewa mobil dari Pati, khususnya Sukolilo. Keputusan serupa baru-baru ini juga dibuat oleh pengusaha rental mobil di Surabaya, Jawa Timur usai kasus di Sukolilo viral. Kebakaran lahan yang terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru semakin meluas. Terkini, kawasan Gunung Batok yang berlokasi dekat dengan Gunung Bromo juga ikut terbakar. Kepala bagian Tata Usaha Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Septi Eka Wardani menjelaskan kronologi kebakaran di Gunung Batok. Api pertama kali muncul pukul 3.30 dan berhasil padam pukul 5, Sabtu, 22 Juni 2024. Kemudian dilakukan pendinginan kurang lebih sampai pukul 7. Personil yang terlibat antara lain Resort TLP, RGP, MPA dan MMP. Api kembali muncul di titik yang sama pukul 8 WD dan 15 menit kemudian berhasil dipadamkan, ujarnya dalam keterangan tertulis kepada media, Sabtu, 22 Juni 2024. Pada tanggal 22 Juni 2024 telah terjadi kebakaran hutan di dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, tepatnya di Gunung Batok yang masuk dalam wilayah RPTN wilayah Tenggerawat Pasir, SPTN wilayah 1, Bidau PTN wilayah 1. Secara administratif masuk ke Desa Wonkitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan. Api terlihat pada sekitar pukul 10.30 oleh petugas Taman Nasional yang saat itu sedang berjaga di POSKO. Kemudian petugas dengan dibantu oleh MMP, MPA dan petugas dari TNI Polri segera meluncur ke lokasi titik api dan melakukan upaya pemadaman. Sampai dengan saat ini, api masih menjalankan di sekitar sisi barat Gunung Batok dan tim kegungan yang berasal dari Bidah Lekar Hood TNBTS, Masyarakat Peduli Api, Masyarakat Interpol Hood, TNI, Polri, BPPD, Kabupaten Robolinggo, Pasuruan, serta BPPD Jawa Timur masih berjibat untuk berupaya memadamkan dan juga mencegah agar api tersebut tidak menjalar ke Gunung Widodaren. Kami menghimbau agar masyarakat tetap waspada terhadap bahaya kebakaran hutan karena kita sudah memasuki masa musim kemarau di mana pada Taman Nasional Belumutang Gersmeru sebagian wilayahnya mulai kering dan juga sangat rentan terhadap bahaya kebakaran sehingga hal sekecil apapun titik api sangat berpotensi untuk menimbulkan kebakaran hutan. Mari kita menjaga kawasan Taman Nasional Belumutang Gersmeru dari bahaya kebakaran hutan. Terima kasih. Brigade Al-Quds menunjukkan adegan Mujahidin yang menargetkan markas komando dan kontrol musuh dengan mortir di situs Abu Oreiban, Tenggara Kota Gaza. Video detik-detik penyerangan diunggah melalui akun telegramnya pada Sabtu 22 Juni 2024. Dalam video itu, terlihat sejumlah kendaraan tentara Israel tengan konvoy. Di sisi lain, terdapat sejumlah tank hingga bulldozer tengah diparkirkan. Melihat hal itu, perlawanan langsung meluncurkan sejumlah tembakan ke arah musuh. Tembakan tepat mengenai target hingga terjadi ledakan. Download Tribune X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!